Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Korea Utara mengatakan pemimpin Kim Jong-un mendesak para pejabat untuk mengatasi situasi suram yang dihadapi negara tersebut Kim juga menyerukan untuk melakukan upaya yang lebih kuat untuk memperbaiki kondisi pangan dan kehidupan rakyatnya Tetapi dibalik seruan Kim tersebut media pemerintah tidak menyebutkan komentar spesifik apapun terhadap Washington dan Seoul saat melaporkan pidato Kim yang menandai peringatan 76 tahun berdirinya Partai Buruh yang berkuasa Negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang telah terhenti selama lebih dari 2 tahun karena kedekasepakatan dalam pertukaran pelepasan sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara dan langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara Korea Utara telah meningkatkan aktivitas pengujian misilnya dalam beberapa pekan terakhir sambil membuat tawaran perdamaian bersarat ke Seoul menghidupkan kembali pola tekanan Korea Selatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari Amerika Serikat Kantor berita pusat Korea resmi Pyongyang mengatakan Kim dalam pidatonya pada tanggal 10 Oktober mengatakan Partainya bertekad untuk mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan selama Kongres Partai pada bulan Januari Saat itu Kim mengakui rencana ekonomi sebelumnya tidak berhasil dan mengeluarkan rencana pembangunan baru untuk masa 5 tahun ke depan Kantor berita tersebut menambahkan Kim mengonfirmasi tekad Partai untuk secara efisien melaksanakan rencana 5 tahun untuk meningkatkan ekonomi nasional dan memecahkan masalah pangan, sandang, dan papan masyarakatnya KCNA mengatakan Kim menganalisis kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi Korea Utara dan menyuruhkan persatuan satu pihak dalam mengembangkan ekonomi negara dalam menghadapi situasi suram Analis mengatakan Kim mungkin menghadapi momen terberat dalam satu dekade kekuasaannya Ia gagal memenangkan keringanan sanksi yang sangat dibutuhkan dalam pertemuan puncaknya dengan Presiden Donald Trump saat itu pada tahun 2018 dan 2019 Kemudian pandemi virus corona menyebabkan Korea Utara menutup perbatasannya dan memicu keterpurukan ekonomi lebih lanjut setelah beberapa dekade salah urus dan sangsi atas program senjata nuklir Kim Pemirsa untuk menjaga penyebaran COVID-19 dengan pesan ibu selalu terapkan 3M wajib memakai masker wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan pilaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like Youtube channel Bali TV at News Bali TV Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih